Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube gue Yaitu si YRJ Kali ini gue bakal Bercerita lagi sama kalian Atau lebih tepatnya Abang abang kelas gue Bercerita sama kalian Tentang kesan dan pesannya Kali ini di era 2014 Oke disini gue bakal Angkat 4 orang Di angkatan 2014 Oke Ini dia narasumber Ini dia narasumber Ini narasumber gue nih Sosialisensi Ini dia era 2014 Sebenernya ada lagi nih Ada 3 orang lagi Tapi mungkin dia gak in frame Ini wakilin Bang Okto namanya Okto Agu Ini punya instagram gak? Ada apa yang gue jual Ada yang mau gue ya? Oke ini Bang Okto ini Abang kelas gue Dulu di sekolah Dia 2014 Di jaman dia Ya disitu baru bener-bener gak ada lah Namanya Instagram Itu belum Belum nge-hit Sekarang Paling ada Facebook ya Ada Facebook Sama SMS Facebook ada Masih SMS Tapi yang ada kamera juga masih langka Aduh Enggak dulu gue beli pocet ini Sibu Masih ada Nah disini gue bakal Nge-cut Cerita dari 2014 Yaitu cerita Dari Jamannya Bang Okto nih Bang Okto Apa siwi? Alhamdulillah siwi Alhamdulillah Amin Oke Bang Okto ini bakal ceritain nih Iya Kesannya dia nih Pertama-tama Dia masuk ke SMK2 Lu ada niata gak sih Dulu masuk ke SMK2 tuh? Lu kalo gak salah SMP Bogor dulu ya? SMP Cibinong SMP Cibinong Terus Lu kenapa bisa masuk ke SMK2 Anjay 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 Nah nama panggilannya apa? Gak tau, percuma Gak ada yang tau Dia dari Cibinong nih tau Lu kenapa bisa masuk ke SMK2 yang disawangan? Nah jadi Gue pindah tuh sih Pas 2 SMK2 Kedepok Oh depok Lu dimana SMP? SMP masih di Kibinong Gue siap hari Oh lu rumah lu pindah Termas gue pindah Di depok gue berangkat sekolahnya SMP ada kereta Bums Sabana Jokali Turun di Cilebut Cilebut Oh itu Sabana dulu ya? Keras Keras Oh iya Bogo Gue berdekom sendiri kan ya? Sendiri Turun Cilebut dan kaki Jebrang Kali Lanjar Kenapa tuh? Jebrang kaki lanjang Jebrang Kali Lanjang Kaga lah Karena ada jembatan Gue mau nyeret bawa aja Isang Isang Terus lu kenapa bisa masuk ke SMK2? Berapa? Tadak kan banyak SMK SMK lain Apa emang nemu yang masuk ke situ? Pe gimana? Gue aja mah Gue pengen masuk ke that Teladan Keladan Gue ada temen gue disitu Perempuan Lu udah di depok tuh ya? Tadak Satu kampung Terus lu kenapa masuk ke SMK2? Eh Temen gue cukup deh Temen lu cukup? Oh negri Berarti emang niat lu nih masuk negeri? Nggak ada niatan sih ya, niat ada Kan ada SMK 1? Belum kan, gue nggak tau Lu jauh malus, bayangin aja udah capek Berarti lu dari SMK 2 tuh nggak ada tuh namanya referensi lu nih? Yang ngajak lu atau... Nggak ada Berarti lu punya abang-abangan? Di SMK 2 tuh nggak punya abang-abang Terus nih, lu ada-ada Siapa tuh? Iman kini ya, Iman Oh Iman, oh iya 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 Yang merpati ya Itu dia kas 2, lu ke 1 berarti ya Oke, nah disini nih kesan lu nih Lu masuk SMK 2, lu nggak tau ya kan SMK 2 tuh pasti lu, dulu yang mikirnya Udah bandel ya, iyalah negeri Negeri lu nggak, yang mikirnya tuh nggak Nggak kayak yang lu jalanin gitu kan Nah kesan apaan tuh Pertama-tama, tetap omos, apal lu ditatar Sama sobat Omos nih ya? Omos boleh Waduh Ini apa sih nih ya, mau sebarang gua ya Sama siapa? Nama Aryo Bedaus buka? Gue yang ada ketong dong Oh sama anak paru Iya Tau depoknya siapa? Boeing? Nah lu mau sebarang apa tuh? Itu tauin ketong aja, kayaknya nyompong Oh udah nih, masuk dia udah Udah nyompong bang ketong Parah Dia nggak tauin begini Dibajokin ketong nih ntar Gue Tom, sorry Tom ya Tom, sorry Tom ya Kayak kenyataan Ketong itu dibawa Gue bikin 3 video Dari 3 angkatan itu semua pasti ngomongin ketong Dari toing Panjul, lu Panjul diadu sama anak basah Kalau lu gimana nih? Dia, lu permusuhan apa langsung berteman disitu? Agak gua tauin aja Gapain Gue belum kenal ya kan Ggetong-ggetong aja dia anak paru Oh dia anak paru Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Tapi asik lah ya Bang Getong emang asik sih Lucu dia Pernah tuh sekali tuh Gue harus beli patu baru nih Gue dateng kesekolahan Terus Tom, patu lu baru to Iya nih Tom Yang tegur dulu yuk gue juga mau beli patu nih Gajak nih gue ke Parung Ke pasar Parung Oh iya Parung Ke Parung rumanya Ada yang mana tuh kata dia ya Oh kelas 1 Masih kelas 1 Gue kelas 2 Oh udah kelas 2 Ada yang mana gitu Dia berhenti diturungin anjing Oh lu Lu disuruh turun Dia turun Padahal tuh gue nya Gue turun 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 Yaudah aku menikuti Gue di motor aja diem Oh lu beda motor Posisi 1 motor anjing berdua Terus terus Gue jadi itu khusus satu truk sih Terus lu gimana? Ya gue ledek-ledekin aja Mungkin tangan udah doang Lu belum tau dah situ ya Kondisi Parung tuh Parung tuh kayak gimana tuh Itu kas 2 sih Nah kas 2 Nah disitu nih Kesan lu nih pertama kali Lu pernah ditatar pasti Sama kas 3 lu Di tatar dimana tuh lu? Di depok lama Sama kas 1 depok semua tuh Di depok parti Apa depok parung? Depok semua Depok semua Depok semua disitu Beranteng sama Sama Baskara bukan? Pertama kalo gak salah Ade tuh Tendeh jadi kereta ya? Iya tadi kereta gak joki Di depok baru tuh Eh di depok lama Tendeh kan ada Ada depok lama Gue gak tau tuh ceritanya Abok kelas udah tuh yang Kira gak jalan Jangan lah Tatarannya parah banget Ibadah Tatarannya parah banget ya Disuruh Disuruh apa lu? Ini gelas nih akuah nih Minum Luang nih Diludahin? Enggak Diminum nih Oh oke Lu harus pita Kumur-kumur Kumur-kumur nih Lu pengen lagi Gila ya anjingnya Lu disuruh minum? Enggak, gak suruh minum Jadi suruh muter Dia minum nih Tapi lu Kumur-kumur Mutain lagi Muter lagi Kayak gitu semua? Kena semua? Semua Semua bedo Beda juga bedo Aryo Yang ada Yang ada Yang ada disitu Kena semua Pokoknya tuh gue inget banget Kan ada Ambon Lukas Ambon Lukas tau Ambon Lukas tau yang jelek Gila Mupanya tuh Ketong korak Enggak, betul Ketong korak Eh lu Eh bukan Eh, gue mah kayak ini yang Kbndot Eh, itu staridot Beda warna Iya, beda warna dolar Terus Terus Ada Permen karet di kunyah Dikasih Kalo satu Udah tuh, oper Oper dari mulut ke mulut Gue kagak ngebayangin yang sama Lukas Gila, gila, gila Gila Ambon Lukas Nih, gapapa-gila Parah dah, parah dah Parah dah Pas, sorry ini kas Kalo jelek kas Itu bukan body shaming Tapi ya Oke, tapi disitu Lu ditatar dalam rangka apa nih? Apa karah? Kan biasanya kalo ditatar itu kan yang karah kan? Gak, gak kalah Ini kenapa? Menang Menang Jadi Yang menataran dulu Kalau ditatar dulu Berribut Habis itu Tapi jadi ributnya Jadi Gak, gak tau ada Mbak Ijata Oh, Mbak Ijata Ijata di Depokluama Tuh ada Ijata di JB Waktu itu Nah, habis itu Udah kelar dulu Penataran Penataran nih Lu kan pasti udah kenal nih Abang-abang kelas lu kan Udah, udah Udah, udah Mere akrab kesininya Nah, iya nih Nah, terus Lu ada gak sini Pengalaman apes Kalo lu ketangkep gitu Ada, ketangkep Terus lu Enggak ditolongin gitu Sama abang kelas lu Ada gak? Enggak ada Tapi gak pernah lu Selama Di sekolah Alhamdulillah Gua gak rapes Alhamdulillah Apasnya cuma sama temen Sama Lukas lagi Itu emang tuh Lukas anjing Emang kenapa tuh? Kenapa tuh? Ibut Temu Baskara nih Di karas Kelas satu Kelas satu Kelas satu dah tuh Parah tuh Gue ditarik Bukan lukas tiga ya Baru gue Anju nih gue Lukas Lukas gue muterin Kenapa Palak gue Ngebadan gue Anjing emang Lukas Bangsat Lukas Temu lu Gue rendem lu Pakai minyak Udah begitu dah Disney Lu Kisah lu yang paling Lu Lu bener-bener Gak bisa lupain nih Jaman sekolah nih ya Ya Dibilang jaman sekolah Jaman sekolah Tapi Saat di luar tuh Sama Bandot Aryo Enai Apa nih Maksudnya Iya Kisah lu nih Jalan Sama mereka Yang paling berkesan Tata mah yang kesan lu Sama bandet dulu deh Apa tuh Yang ke Ini ada Yang ke Tase bandet Ya ampun Itu dimana tuh Dera Tangerang Kalo ada kota Kalo satu Taman kota Kalo satu gue Oh kalo satu Iya gue tau tuh Pernah liat fotonya Iya Bawa bendera warna biru ya Iya Itu bendera yang hilang Gue tau tuh Capa tuh yang ambil tuh Oke Gue taruh kamar kali tuh Balikin apa Bendera yang itu Anjing Eh sorry Sorry Kalo Buat Abang-abang nih Atau alumni Yang Namuin bendera Tolong dibalikin ke Bangokto Jangan ke gue Maksudnya balikin aja Oke Siap Kasih tau aja Ada dimana Nanti polisi ngambil Emang tuh Dibilang Dibilang berkesan Kenapa tuh Bisa berkesan banget Tama bandetnya Wah Bila gitu sih Sama-sama panik Kita lawannya apa Kita Dikepung di pasar Itu lawannya Anak sekolah apa Bukan anak sekolah Anak sekolah juga Anak sekolah cuma dikit Cuman dikit Cuman dikit-anak pereman pasar Tapi tetep lu berantem lagi Kepian Gue kadang Rumpung kan Gatau dah tuh dari hal-halnya Dari pelosok Pati itu dah Karang udah jadi kota kali Oke Lu akhirnya disitu ketangkep? Engga Engga Tas doang Akhirnya ngobrol-ngobrol Lantai tuh Kalikin itu tas Oh tasnya diambil Diambil Ya Tas kenapa Kenapa diambil lu Pertanian banget Ada BM Gak tau gue Si Gila gimana gue kakang bela Dia kan pentolan pertama Ya kalo lu Kalo dia Bang Hendy Sering cerita nih Pokoknya Dulu kalo di jalur itu Yang selalu nemenin Okto Kalo engga Bang Aryo Bang Aryo Asem Dia Asem Bang Bendet sama Bang Aryo itu Dia basisnya GAM 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 Gerakan Aceh Merdeka Bukan Gabungan Asem Merdeka Oke Asem Oke Nah Kan lu tadi Benut bilang Katanya kalo Dantem itu Lu Kalo engga waktu ya Aryo yang menin Itu tuh Lu Apa lu Peduli sama Bindo Atau memang Itu pokoknya Pentolan satu maju Lu kedua ketiga gitu Siapa yang kedua nih Yang kedua lu atau Aryo nih Pentolan dua tiganya siapa Engga gitu Engga gitu Gimana 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 Kenapa lu kalo dia maju Pasti lu Backing atau engga Lu kedua maju Pasti dia backing gitu Yang gua tau kan gitu Gimana ya Yang namanya tawuran Ya udah maju maju aja Tapi lu emang Engga ngeliat Dia kawan gua banget Iya pokoknya Kalo lu ada yang maju Ya maju Pokoknya engga Engga harus Engga harus Intinya semua temen lu Ya yang maju maju lah ya Tapi kalo Pertulan bertemu emang Pasti lah Lalu nih Satu lagi tadi Pertulan kedua siapa? Pertulan ketiga siapa? Gak ada Gak ada disitu Pertulan pertama Gak ada Pertulan dua tiga gak ada Pertulan pertama Pertulan pertama namanya Indi Sobari Nah Nih gua Ini banyak pasti yang pengen nanya nih Yang bertanya tuh Kenapa sih kalo Dulu Anak seingga dua nih Misalkan Yang megang BR Itu kenapa BR nya dikit dong Setelah lu baling satu Udah gitu ya Yang megangnya satu aja udah gitu Bingung Tapi emang berani-berani Dari angkatan lu gimana Banyak Atau emang Dari dulu tradisinya SMK2 tuh Ya sedikit BR Gak ada ya BR gimana tuh BR gimana ya Bukan miskin ya Gimana Miskin mah kaget ya Kita kan anak negeri Betul Miskin mah Godowa Ada sih Ada mah ada sih Cuman Pada megang atu-atu Cuman kaget di publikasi gitu Oh gak dikumpulin ya Gak dikumpulin Gak dikumpulin Gua kan disini ya kan Kumpulin jadi satu Atau gimana Nah kalo ini mah satu-satu gitu ya Dan Cuman pada ngabilang Lu megang engga Lu bilangnya engga Ntar pokoknya pas Berantem dia ada gitu Iya Lu pesulap Tiba-tiba ada Tadi ngomong gak ada lu Gitu Nah disini gue pengen nanya lagi Nih lu Lu kan banyak nih Kisah lu yang berantem di SMK2 Banyak lah Kisah-kisah 3 Nah kisah lu yang paling Lu gak bisa lupain Atau Gipulin Atau Gua nih Atau Gua bisa ngelawan Banyak barang Tanpa Persenjatan yang lengkap gitu Apa tuh kira-kira Apa ya Gua dita dulu dah Oke Amalau 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 Oh iya benar Amalau 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 Gak salah Itu kita pengen Natara Pengen Natara nih ceritanya Kaga Eh iya Pengen Natara Tapi kelas satunya gak ada Gak ada Oke Disitu lu kenapa bisa Itu berkesan Gua gedeg banget Soalnya pentolan pertama gua Dikata Lu gak ada benda Lu jadi takut Kan gini itu kan gila ya Musi kita abis itu dulu Ijata Kuba ya Ijata Kuba Baskara lah Ijata Kuba Baskara ya Dulu masih gabung dia Maksudnya emang gabung atau gimana sih dia Siapanya Itu kan emang Dulu kan gua sih inget Gua tuh Itu ajatnya yang punya lu kan Waktu itu Tiba-tiba intinya Ayo siu ikut Gitu Kok gua sih Lu Lu Ditelepon Sama kembaran lu Anjung bareng gua Oh iya beneran Kebaran gua Yang kupingnya agak Escape Terus gimana Lu kenapa bisa Berkesan banget sih disitu Ya begitu pentolan pertama gua Dibilang Lu gak ada benda takut lu OSSSS Jadi segitu kan gua juga langsung kesal MSS Morsi Waktu itu lu pake barangnya tuh Gear Itu juga belum tau dari mana itu Minjem Siapa? Minjem Lu yang minjem? Iya bener Waktu itu kita bartek di Lio Oh di Lio Amma anak Lio lah intinya Anak kampungan gua Disitu di minjeminnya Gear ya Disitu tuh Ingat gua Awalnya tuh Lu punya kopel Tapi lu gak bilang Amo gua punya kopel Di jalan lu baru ngasih gua Kopel lagi Lu bayang kopel Lawan raket Masih Mengen gua seributa sih Tapi waktu itu saya mau pegang Lu tuh Seringan Gear motor lah Gear ya Iya Lu kalo Lu Lu kenapa sih nih Kalo megang gear Ya gua sih tau Lu Lu Abang kelas gua yang diboli Iya Iya Nah lu kenapa nih Setia Peribet itu Sehingga megang mungkin Ya dari SMP kali ya Emang dari SMP lu suka main gear Dari zaman dulu gimana sih Dan ya Kalo bisa dibilang Cakep Main gear lu cakep sih Maksudnya So tau lu Dari pengliatan gua tuh Cakep bisa Maksudnya tuh intinya Kan ada orang yang Bisa kali Dari anak hijau Eh lu gak usah main gear juga ya Gw deng main gear Oke Coba ceritain sama gua dong Awalnya dia Mantek gua Mantek gua Iya Bikin janjian Kares Terus Gua Ntar nantarin dulu Dia gergetan tuh Dia gergetan tuh Iya gergetan Gemes banget Gitu Kalo kata armari mah Terus terus Ya ntar 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 Gua tantarin mulu kan Gua bingung Dari kakak ada Entung diri Ya ntar ntar Ya ntar kan Eh langsung udah tuh dia ngomong Ah lu Tanggak ada pentolan pertama Lu jadi takut Itu yang bikin lu emosi lah ya Intinya Ya gua juga bisa gitu Apa gimana Iya Terus Akhirnya gimana tuh Kerebutannya gimana Ya gua ngajak lau kan Nama gue Can Disitu kita menang gue ya Adalah akhirnya rumah yang rame juga sih Ya alhamdulillah Disitu rumah yang rame ya Cuman mungkin Ya emang Jam terbang Lu Terlalu Inilah ya Intinya Lu sama pentolan pertama Gimana lu Jam terbang Bikin jam terbang Gini nih jam terbang Jangan terbang lu di atas mereka lah Intinya lu jadi bisa jukulin gitu Di atas siapa? Di atas anak-anak itulah yang lu lawan Ya Allahualam dah Ayo sisisisis Terus Sekip nih Gua pengen nanya lagi sama lu nih Lu nih Selama Sekolah DSM K2 DSM K2 ya Pernah gak sih lu Ngerasain pacaran? Anjing cewe lagi bangsa Nah yuk gimana Gua homo Gua homo Hahaha Pernah Pernah Pacaran sama anak SMK2 juga? Iya Oke Jangan sebut nama ya Oh iya gak apa-apa Saya pukul anda Gapapa Kepet Ini Iya sama kepet Iya sama kepetnya Oke lu Lu pacaran sama anak SMK2 nih Iya Lu gak di Kata-katain sama anak-anak gue sih Siapa yang berani katain gua Gila Lu kan nonton pertama pertama Ya singkalnya bukan Oh iya Kan ada pendud Di kembedain gua Nah lu selama lu pacaran nih Lu Dia ngeganggu Aktivitas Nong-rong lu gak sih? Bukan buat Jaman-jaman sekarang kan nih Pokoknya kalo pacaran tuh udah Bucin lah dibilangnya Kalo jaman dulu mah belum ada Bucin gak ya? Sekarang ada Budak Cina Budak Cina Intinya kalo jaman dulu Itu kan kita Pacaran itu Ada gak sih? Di era lu nih Di era lu kelas 1 nih Ada gak sih? Kalo kelas 1 pacaran tuh Lu bener-bener di Giniin banget sama abang keras lu Ya paga ya Keras gitu gak sih Kayak STM-STM yang lain Oh yang naik motor Pernah digugin juga? Engga Bucin yang pada misa Oh pokoknya intinya Gak boleh ada yang naik motor lah ya Harus ngebagi Harus ngebagi Itu Juga Pernah ada 4 nih Gua kagak halu nih Tapi mungkin yang 3 lagi skip dulu Nanti di next video Lu mau mau direkam Nanti mau gampang Nanti mau lihat Ntar Lu Lu Dulu kan pasti Zamanan dulu kan Alumi pasti Keras tuh Keras gak sih dulu Zamanan dulu Keras banget tuh Gak lu pernah ngerasain gak Alumi yang keras tuh Bener-bener nyuruh lu Gak boleh gitu Pacaran Naik motor Kalo gua pribadi sih kagak Gak ada Gak ada Gak ada yang berlalu ucap ngomong gitu Gak ada Ini ya Cuman gua denger Gak boleh naik motor Gak boleh naik pacaran dulu Ah tapi gua pacaran Gak boleh naik pacaran SBT SBT Serangan bawah tanah Berkaya enay Enay Berkaya enay Sama bendot dah Kalo bendot terbuka dia pure Kan ini pentolan pertama Oh iya Gak apa bebas ya Gak ada yang berani ya Jadi Kan disitu tuh Lu banyak ngalamin nih Tapi lu gak pernah namanya ke panggil guru Guru Atau Masuk kantor polisi Atau gimana Hampir Hampir Hampirnya tuh Di guru atau di polisi Di guru Kenapa tuh Penggerak Jadi gua Ngerokok nih di kamar mandi nih Hmm Janggok di WC Baru nyalin rokok Terus Pas siapa ya Pas Pas Ini Guru 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 Jadi harus tenang pintu Sini kamu langsung di gituin gua Tapi lu kena Kasus lu Kasus Dibawa dulu gua Ke buru mintang tuh aku sialan cuman burung bintang ke sampe gue dulu ya jalan kemana pagi-pagi dulu kelas 1 tuh gue kelas 3 kan dulu kelas 3 kan ga beli keluar lagi sih bener bener udah ga beli keluar lagi jadi dulu tuh waktu kelas 3 tuh udah dibangun kantin ya dulu kelas 3 ya dulu kelas 2 tuh udah dibangun kantin disitu jadi ga boleh lah istirahat keluar intinya udah makin kesini tuh era kesini tuh makin diperketat lah terus kayak ngikis-ngikisin yang bandel-bandel ya lah intinya kalo bulut kita kan mungkin kita beranggepan gitu tuh ya bukan bandel intinya aktif aja sama kayak bayakin temen gitu ga mau berteman sama yang ya kalem-kalem aja kita juga kan tau lah di SMK itu kayak gimana nyarjati diri gue hampir tuh, panggil orang tua terus mau burung bintang gitu engga ga gap gue ngomong sambil duduk bintang duduk spik-spik dah ya kan besok panggil orang tua kamu iya bu jam berapa? gue solonin aja jam 9 dateng ya, temukan ibu yaudah iya, tungguin ibu ya tapi disitu ga dicari-cari? berarti lu kasusnya itu ya merokok lah ya bukan kasus kasus tawuran tuh ga pernah ada lu alam ilang ga pernah ketauan ga pernah ketauan, ga pernah masuk kantor polisi juga ga pernah gitu masuk kantor polisi, pernah pernah rame-rame apa lu doang? gua doang lu doang? kok tu apa tuh lulus? yang kuba, kuba ulang ketauan yang di lembaga rame yang kapan tuh? yang lu kelas berapa tuh? kasus tiga kasus tiga? kubanya ya stm? iya lagi ulang ketangkep peladen oh itu lu ketangkep? ketangkep anji? emang lu ketangkep ya? iya iya gua doang lagi sendirian yang lainnya baca kuba? yang ditangkep? padahal deket rumah gua habis itu gua jalan aja inget gua lagi kita kasus peladen dulu kan? iya sama Agoi nah disitu ketangkep sendirian? ga ada lagi yang ketangkep selain sama gua di warung gua coba lari gua di warung aja ngerokok terus baru gua jalan ya kan? pulang nih pengen pulang yang bener pengen pulang sih mau berapa? gua berarti langsung langsung ditanggukin gua mau berarti ceder ceder itu orang tua lu tuh? engga orang tua gua engga engga lu pernah tau orang tua gua siapa tuh kira-kira yang nolongin lu lu? siapa? guru kuba? guru kuba lu kenal? engga oh engga intinya pokoknya lu bilang lu pelajar kuba gua pelajari gua pake batik batik kuba tapi kenapa guru kuba yang nolongin lu? ya gua kan jago ngomong sih gua kan bersosialisasi bener bener itu udah ceritanya terus akhirnya disitu lu keluar ga ada masalah sama keluarga lu kan disekolahan juga sampe ga gua sampe sekarang baru tau nih lu lu ketangkep mana aja lu mana aja lu engga soalnya disitu ada gua juga kalo ga salah ya iya dan gua gatau kalo lu ketangkep itu iya dong iya dong iya disitu nah gue pengen satu pertanyaan lagi nih sebenernya banyak juga gapapa sih ya durasi biar durasi ya nah satu pertanyaan lagi nih ini mungkin pertanyaan terakhir lah tentang ini terakhir apa terakhir? terakhir oke ini basis optik selengnya nih kira-kira lu kan atasan gua nih ya pasti lebih tau lah sejarahnya tuh gimana sih sejarah basis optik itu lu itu pertanyaan ya gua kan kelas satu kan dimana itu kelas satu ya ini semua tuh jalan terus oh kelas satu kelas satu semua nih udah ada jangan jangan padahal eh basis optik namanya yang keren apanya ini aja OPS OPS dulu tuh OPS basis optik itu optik slow optik slow nomornya tetep 645 645 itu jam berangkat lah ya terus gua terus gua iseng iseng tuh ya kan mau cari jam berangkat bucil bucil OPS satu itu optik slow ini aja bos bos kata dia bos aja eh inget gua nih toh bagus nih toh jalan terus ngikutin gua bos 945 pancil posisi optik selengnya atau itu oh 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 berarti intinya yang lu tahu itu basis optik selengnya itu ya dari bang bocil ini lah ya itu tapi sebelumnya pas lu kelas satu lu nongkrong itu yang gatau di situ bos bos 445 itu belum belum lu belum tahu lah itu ada intinya di situ lah ya maksudnya kan kita mungkin nanti ada yang asumsi lain nih oh bos itu dari ini sebenernya nah biar ya berarti kan lu taunya itu ya dari bang bocil itu lah ya bang bocil iya dari bang bocil tapi gua gatau tuh udah dapet apa emang udah ada atau dia pengen ngidupin lagi atau pengen adain lagi kalau walam lah ya siapa lu walam nah kira-kira nih lu dulu nih kan sama bang enay bang ario sama bang bendot nih ya kira-kira dari mereka mereka kan gak ada yang di optik kan berarti nongkrongnya iya oke kira-kira dari mereka bertiga ada gak nih yang pernah satu angkot sama lu dari optik gitu udah inget gua enggak 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 pernah barang mereka nih lupa gua sih lupa-lupa juga ya berapa tahun kan hentian nih buat bang enay pernah ke optik bang enay enggak pernah enggak pernah jauh soalnya oh jauh intinya dipom ya kalau bang ario pernah naik dari optik bang ario belum pernah belum pernah oke bang bendot bang bendot nih aduh pernah di naik di optik gak bang bendot enggak enggak pernah oh tadi bilang katanya pernah kalau ringin dari rumah deno kalau lagi ngalong kalau lagi ngalong itu baru ya oke nah ini gua pengen ee apa sih pertanyaan dari anak-anak juga nih iya anak-anak dari dulu tuh kenapa sih kalau basic optik itu yang paling dipermasalahin banget padahal basic depok itu kan ada yang dari asem dari mampang ya kan dari pom pokoknya nah kenapa basis optik itu yang paling danger dan ya diangkatnya tuh basis boss 645 gitu di setiap bendera kan di setiap banner pokoknya boss 645 cuma paru iya kenapa sih menurut lu gitu ya kenapa ya ya emang paling rame aja kali ya oh paling rame mintinya pusat paling pojok mungkin ya basis paling pojoknya SMK2 itu temunya butur mi oh yes yes butur nop butur nop butur nop butur nop kenapa tuh kira-kira butur mi waktu agung nih anak murid mas tiga inget kan kasi tiga dulu lu TL TL nah lu apa tuh tuh kira-kira tuh buat jawab pertanyaan bocah-boca nih dari angkatan-angkatan sebelumnya ya kenapa kenapa optik itu yang paling di ingin banget gitu kenapa yang paling diangkat batu boss 645 gitu basis optik selainnya 645 menurut lu aja ya kalo pada gua lagi masih sekolah kan banyak ya di Mampang ada di Agoy di Asma ada bendot ya gua juga bingung dah mungkin oblo ga ngerti lalu ya ga ngerti gua juga itu ga ngerti nah kenapa sih ya pandangan lu aja nih kenapa pusatnya itu pusatnya itu di optik gitu siapa sih pelopor yang yang musatinnya itu di optik kan padahal bisa aja dikembang atau dimana ya kan wah itu para tetual lah para tetual lah itu intinya para alumni-alumni terdahulu lah ya yang bikin itu tuh jadi pusat pusatnya ya depok disitu gitu setau gua kebanyakan kebanyakan tuh tau gua nih lagi musik sekolah abang-abang kelas tuh tinggal lah pada di Jagar Alam banyaknya di Jagar Alam di Jagar Alam kan dilulus optik tinggal optik ya akhirnya dari optik setau gua gitu menurut gua gitu esit soalnya gini nih dari pas angkatan gua nih ya gua gak tau mungkin gua dulu sih ngajak ngajak naik bareng dari optik tapi gua aja bingung kenapa gua dari optik gitu kenapa gua agak dari Bintara, dari mana kan bisa pernah sendiri gua baru ini baru masuk baru masuk kola lu gak tau tuh di optik disitu tuh ada namanya lu naiknya dari Bintara Bintara sendirian tapi ketemu sama optik lewat enggak eh enggak ketemu kan gua soalnya rajin lu kelas 1 oh iya iya bener namanya pindahannya sampai negeri iya kan lu naik dari Bintara Bintara gitu gua gak tau iyalah karena lu gak punya abang-abangan juga enak CMK2 kan iya gimana doang yang gua kenal lain-lain lu ntar backlist waaah oke deh kenapa sih coba kasih pesannya pesan dan kesan buat yang masih sekolah nih buat yang pada sekolah entah kan yang nonton kan mersih kayak anak sekolah kalau kayak gini gimana tau orang isian orangtua lu biayain lu tau rand tangan lu buntung cacat tuh semuruh hidup mending kalo buntung kalo mati gimana lu siapa yang mau gugurin paling keluarga lu doang temen-temennya cuman ini aneh kan bantu doa kalau doa nyampe temen-temennya juga kan paling kebandel-bandel mulu bener bener jadi mantep 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 nih buat ngopto nih intinya sih ya gini ya teh ya apa kalo buat kita bandel kita bandel itu kan ya buat diri kita sendiri sebenernya ya kan nakal iya nakal lah intinya bandel nakal taurang yang lain-lain lah intinya itu sih bukan buat orang lain sebenernya buat diri kita sendiri orang lain cuman perantara dan ya balik lagi ke orang tua sebenernya ya kan apapun yang kita perbuat itu buat kita tapi efeknya ke orang tua bener ya kan soalnya kan kita masih bawa orang tua juga di kenapa sih nih lu dateng berempat nih iya kenapa temen-temen lu gak mau lu ada yang lu tau gak sedikit kenapa ya kenapa tanya ngapa dud kenapa gua lebih suka di balik layan ya iya lebih suka di balik layan yuk kenapa yuk agak mau masuk jangan sama lu media apa tim media kan katanya komunitas server naik ngapa nih naik ga mau masuk imprem ke kamera nih gua kan silaturami disini ga kan masuk kamera juga silaturami beda cerita oh siap oh beda cerita kalo yang naik kalo yang naik itu beda ceritanya dia dia ceritanya ada yang gua tau sedikit kanan gua tanah gua satu nih pertanyaan nih wakilin anak-anak doang bukan anak-anak tuh jadi kedok gua engga sebenernya banyak sih yang pengen nanya nih nanya dan pengen tau sosok lu nih beneran beneran sosoknya sosoknya ini ya berburu lebar misterius engga dot dulu kan di ya lu dulu kan apa kelas gua ya nah dulu kan bisa dibilang tumpuan dulu ya dari anak-anak ya ga bisa dielakin lah intinya iya 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 kan gua kata di pentelan pertama iya dibilang pentelan pertama bener emang bener misalnya dibilang karena yang gua rasain tuh yang gua rasain tuh dulu gua punya kelas 3 tapi ya masih ketumbuhnya kan lu gitu nah kira-kira nih lu ngerasa terbebani gak sih ngerasih terbebani atau lu ngerasa apa dan engga lah sekarang gini kalo kita kelas 3 kan pasti ngejagainya ada kelas bener gak bener ya kayak gitu kan lu kas 2 waktu itu pas gua masuk kas 1 nih nah lu kenapa lu jadi tumpuan abang kelas lu kan pada saat itu nah itu lu ngerasa terbebani gak sih sebenernya gitu engga kok kelas 3 juga kan masih banyak yang ikut oh masih banyak yang ikut kayak deno deno kan oh deno iya deno pasti ntar gua angkat iya masih banyak masih micong tapi lu 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 pada saat itu tau kan kalo lu itu jadi itu nya jadi tumpuan lah gak ada yang gak ada yang bisa bilang engga gitu iyo namanya berantem kan tawuran itu kan bareng-bareng bareng selagi ketemu ya mau gak mau harus maju mau gitu tapi lu tau lu pasti tau kan disitu pasti lu eh ini pasti gua nih pasti gua kalo gua gak maju kalah gak ada yang maju gak ada yang maju lah tapi lu pernah ngerasain kayak gitu lu gak maju bener-bener kalah lu pernah ngeliat gitu karena kalo gua ada disitu gua gak mungkin gak maju sih kantolan pertama lu maju buat diri lu sendiri atau buat maju buat diri lu sendiri atau buat nolongin temen-temen apa lu kan nama sekolah oh nama sekolah iya sih bener-bener nah kan banyak yang pengen tau sosok lu nih kayak gitu ternyata ya maksudnya alasan lu itu buat nama sekolah ya iya sekolah lah dulu dan buat ngelindungin temen-temen lu yang ada disitulah tanpa tanpa lu sadarin pasti kan lu berpikiran gini gua ngelindungin dia siapa yang ngelindungin gua iya karena ya kalo kita jebol pun yang ada kenapa-napa nantinya bener masih ada yang jatuh tapi lu udah kepikiran tuh kalo ya mendingan gua ngapa-ngapa dah daripada yang lain ada pikirnya gitu deh iya iyalah tanggung jawab oh intinya tanggung jawab tadi aja lu bareng disini anjing gue baksat ga jujur banyak sih udah banyak yang nanya gitu ya kalo bintut bintut biasa sih orangnya gitu baik kok gua sini aja ngaji ini ini abang kelas gua yang ya rumayan dibilang fenomenal bukan rumayan emang fenomenal ada SMK2 intinya kalo kayak kayak ibaratkan gua bisa ngibaratin lu nih Barcelona intinya lu ibarat kata Messi ada madun dia mau madun gini tau gini tau Barcelona punya banyak pemain bintang dari dulu dari jaman jebot pun Barcelona emang yang pemenang tapi ya walaupun Messi URNnya udah lewat lu tetep ada namanya gitu padahal ya yang sangat disayangin lu gak bisa lulus disitu yang ngomongin kayak gitu iya intinya itu gua ibaratinnya gitu ibarat kata lu Messi nih kalo menurut gua gitu padahal gua pun sendiri yang dibilang yang gak bisa dibohongin ya to apa tuh dulu kita gak bisa jadi kayak dia gitu gak bisa seberani dia gitu ya to jangan gak bisa jadi jangan gak bisa jadi dia gak bisa gini gak bisa seberani dia iya itu dia tadi kan oh iya ya oh iya iya oh itu lu abang kelas gua ha itu lu abang kelas gua ya iya ga intinya kita gak bisa nggak bisa ya inframenya kaya dia mungkin kita punya nyali semua punya nyali tapi gak gak sepadang dia lah intinya gitu padang cappadang bolehkah satu lagi satu lagi beda pasal beda ke kelas bener beda Mungkin di nyaman itu kan kita-kita orang yang berantem, tapi kan di bawah yang lain pasti ada lagi Jadi pokoknya beda era, beda cerita Beda-beda, intinya tapi satu lagi nih, pengen gue tanya nih satu aja Lu berani kayak gitu, lu punya kodam-kodaman atau enggak? Kira-kira nih Ya ibar lu udah ngaji mulu Ya kan ngaji kan banyak ininya tau Ada juga orang ngaji tuh nggak... Enggak, lu ngajinya Ngaji dah Lu itu mah Lu pake nanya sama lu tadi, lu pake gitu-gituan apa? Pake waktu itu Gue pake gituan Astagfirullahaladzim, sholatnya jarang Iya bener sih Tapi kan ada juga yang hitam Gua jodoh hitam Oh iya bener Dat gimana dat? Itu banyak pati yang nanya Itu mah pasti pake lah Namanya berani kayak gitu Mesti orang dari sendiri Pakai lah Make nggak sih gitu-gituan? Enggak Enggak Itu berarti lu di bacok kayak masih berdarah? Oh bener-bener Itu baru tangan Kalo pala mah beda Kan banyak juga kan asumsinya Di bacok berdarah ya itu emang hapes gitu Enggak dulu Tapi dia tau Kares katanya apa? Benar wapak Wapak Itu gua tau katanya Kalo di Kares lu di kandang lu Padahal setau gua itu Bah sekarang Punya wapak SM kedua katanya Punya wapak SM kedua Dan Emang di Kares nggak pernah kalah ya Dulu ya Nggak pernah Nggak pernah kalah ya Dari angkatan Nente Jadi Bener Bener berarti Enggak ya Buat yang asupsi-asupsi Kalo Binted berani itu karena wapak Enggak ya Salah Salah Gua berani karena mereka semua Bener Belum tentu bisa juga Belum tentu bisa juga Sendiri mah takut Biji patah lu Makasih banyak nih Udah tetep mau infram Walaupun colongan nih Sedikit-sedikit tanya gua Dan mungkin ntar Banyak lagi nih Yang pengen nanya Tentang Bendot Dan Aryo Dulu kalo Kalo berantem kata Bendot Okto sama Aryo selalu ada Di sampingnya dia Intinya Kisah seling bergandingan Teman seperjuangan Bisa dimana teman seperjuangan Kita saling bergandingan Jadi maju gini nih Ayo maju lu semua Ayo maju lu semua Bergandingan Eh Satu lagi gua pengen tanya sama Aryo Sama Aryo nih Gak apa Bendot mulu Ntar saking dicecer ya Gak ada terus Enggak Yo Kira-kira Kapa sih Musuhnya SMK2 itu Bisa maskara gitu Dari pertama masuk juga Belum tau juga sih Masalah Permasalahannya apa Permasalahannya apa gitu ya Maksudnya SMK2 itu kan Ya intinya kan Adanya tuh Pojok Ya kan Terus kenapa musuhnya sama Baskara gitu Gak sama Pancorang Gak sama Yapan Sama ini Pokoknya musuhnya tuh sama Baskara gitu Mungkin dari tahun ke tahun Dari tahun yang angkatan lama Punya denda sama Baskara Ya terus Terus Jadinya Turun-menurun lah ke Yang gue Turun-menurun lah ke Warisan Nay Tau gak Kira-kira nih Nay Ente kan banyak juga nih Alumni-anak 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 itu Kenapa SMK2 tuh Permusuhan banget sama Anak Baskara gitu ya Ya Nampai sekolahan Kasi lu ada geladekan lah Bener Oh Gara-gara geladekan Dan kenapa berteman sama Pancoran gitu Wah itu gue kurang tau Nah kira-kira Ngomongnya gitu banget Danjer Dut tau gak Dut Kenapa nih Dut Kenapa nih Dut Lu bisa Ranteng gitu sama anak Paskara Ranteng gitu Apa karena lu alumni Pancoran sama yang lain Tentang Eh karena alumni Karena alumni Karena alumni Karena alumni angkatan yang dua Itulah ya Itu ya atasan lu ya Tapi Gak ada dendam Karena lu anak Pancoran kan Oh gue pengen ngejalanin Pengen nerusin misi Alumni-aluni gue nih Gitu Oke Oke Gak ada ya Tok Tau gak nih Lu jangan ngetoto aja Ya apaan-apaan Lu tau gak sejarah kenapa SMK2 itu Berantemnya sama Paskara Gak tau Gak tau Gak tau Oke Gue emang ngikutin aja Itu yang ngikutin aja le Dendam warisan Dendam warisan Dendam warisan Warisan kok di Nah berarti Ntar gue bakal cari tau nih Sama alumni alumni yang Lebih tua lagi nih Daripada alumni yang tua Oke Gue bakal cari tau kenapa SMK2 Itu bisa berantemnya sama Paskara Dan bisa berteman sama Pancoran Dan STM Kuba Gitu Kenapa gak berantemnya sama STM Pancoran Atau sama STM Kuba Gitu Oke Oke Makasih banyak nih Bang Wokto Udah mau ngulangin waktunya nih Iya sih sama adung remotin nih gue Oke Makasih banyak Bang Wokto Iya Sama-sama Buat abang-abang yang lain nih Bang Makasih banyak nih Bang Udah mau dateng nih Kita day aneh Udah mau Nyepetin luangin waktunya nih Sialan lu Eh sialan lu Eh sialan lu Sialan lu maju Oke Tadi baru aja kita Ulik nih cerita dari angkatan era 2014 Yang dulu sempet ngehit di masanya lah intinya Dan Sebenernya sih Eee Kesimpulan yang kita ambil dari ceritanya mereka itu Cerita Ada rekamannya tuh bukan gak ada rekamannya ya Banyak rekamannya Tapi mungkin dulu masih belum era digital Kalau sekarang itu era digital Dan Intinya Kalau permusuhan itu selalu kita ikutin aja Gak diputus rantainya Itu Bakal terus namanya jadi Permusuhan Dan Disini gimana caranya kita ngambil kesimpulan Baik-baik mengambil kesimpulan Dan jangan pernah terima dendam warisan Salam Respek si WRJ Asak Skung Chliat Ah 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 Terima kasih telah menonton!